Setelah Bali ditaklukan oleh pasukan Majapahit, untuk sementara waktu yang diberi tanggung jawab selaku penguasa adalah para Arya. Namun, para Arya tidak berhasil menjalankan roda pemerintahan di Bali yang penduduknya mayoritas orang-orang Bali Yagel, sehingga Bali berada dalam situasi tidak menentu. Untuk mengatasi hal itu, maka berangkatlah utusan dari Bali ke Majapahit untuk menghadap Raja. Utusan itu dipimpin oleh Kipati Ulung yang anggotanya terdiri dari sanak saudaranya, antara lain Igusti Pangeran Pasek Tohjiwe, Igusti Pasek Padang Subatera, dan Igusti Bendeser. Bagaimana nasib Kipati Ulung dan sanak saudaranya setelah sampai di Majapahit? Mari kita simak ceritanya dengan merujuk buku Babat Pasek yang disusun oleh Jerumangku Gede Ketut Subandi. Setiba di Majapahit, Kipati Ulung dan rombongannya langsung menghadap Raja. Maka terjadilah pembicaraan dari hati ke hati antara utusan dari Bali dan Raja Majapahit yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada beserta menteri-menteri lainnya. Dalam pembicaraan itu, Raja Majapahit memutuskan menyerahkan kekuasaan atas pulau Bali kepada Kipati Ulung dan sanak saudaranya. Selama Raja Majapahit belum berhasil mengangkat seorang adipati untuk Bali, maka kekuasaan atas Bali ada di tangan Kipati Ulung dan sanak saudaranya. Setelah utusan itu kembali ke Bali, segera diadakan pesamuan atau rapat antara sanak saudara Kipati Ulung dan tokoh-tokoh masyarakat Bali Aga. Dalam pesamuan itu disepakati secara bulat mengangkat Igusti Agung Pasek Gel-Gel sebagai pimpinan pemerintahan di Bali. Maka pada tahun Saka 1265 atau 1343 Masehi, Igusti Agung Pasek Gel-Gel dinobatkan sebagai Raja di Bali yang berkedudukan di Gel-Gel dengan gelar Kiai Igusti Agung Pasek Gel-Gel. Pada saat itu Bali masih dalam keadaan porak-poranda akibat peperangan di mana orang-orang Bali Yaga masih memiliki rasa permusuhan dengan para Arya dan pasukan dari Majapahit. Namun, atas kemampuan Kiai Igusti Agung Pasek Gel-Gel secara berangsur-angsur rasa permusuhan itu dapat dihilangkan. Persatuan dan kesatuan mulai tampak terwujud sehingga pemerintahan dapat dijalankan seperti yang diharapkan. Dalam menjalankan tugasnya selaku pimpinan pemerintahan di Bali, disamping dibantu oleh sanak saudaranya, Kiai Igusti Agung Pasek Gel-Gel juga dibantu oleh tokoh-tokoh Bali Yaga, serta memperoleh simpati dari para Arya yang berasal dari Majapahit. Setelah beberapa tahun, Kiai Igusti Agung Pasek Gel-Gel bertahta, Kipati Ulung bersama sanak saudaranya kembali menghadap ke Majapahit untuk memperoleh informasi apakah Raja Majapahit akan menetapkan seorang adipati untuk Bali. Berkenaan dengan hal itu, Mahapati Gajah Mada mengisyararkan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditetapkan seorang adipati untuk Bali. Pada hari Purnama, sasihka 4 tahun Saka 1272 atau bulan Oktober 1350 Masehi, secara terpusat Raja Majapahit melantik enam orang adipati, yaitu Seri Juru untuk Belabangan, Seri Bima Sakti untuk Pasuruan, Arya Kuda Penolin alias Arya Kuda Pengasi untuk Mandula, Arya Damar untuk Palembang, Seri Kepakisan, seorang perempuan untuk Sumbawa, dan Seri Kresna Kepakisan untuk Bali. Dengan dilantiknya Seri Kresna Kepakisan sebagai adipati untuk Bali, maka terjadi peralihan kekuasaan dari Kiai Gusti Agung Pasek Gel-Gel, ke Seri Kresna Kepakisan. Dengan demikian, Kiai Gusti Agung Pasek Gel-Gel tidak lagi sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Bali, setelah sempat bertahta selama tujuh tahun. Adipati Seri Kresna Kepakisan berkedudukan di Samplangan Giyanyar. Samplangan dipilih sebagai pusat pemerintahan atas petunjuk Gajah Mada, karena di tempat itu dahulu pasukan Majapahit dikonsentrasikan sebelum menyerang ibu kota Kerajaan Bali pada tahun 1343 Masehi. Dalam menjalankan pemerintahan di Bali, Seri Kresna Kepakisan menganut sistem pemerintahan yang berlaku di Majapahit dan kurang memperhatikan aspirasi rakyat Bali. Keberadaan tepat suci orang Bali, terutama orang-orang Bali Yaga, tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Sikap itu membuat orang-orang Bali Yaga merasa tersinggung yang berakibat Seri Kresna Kepakisan dijauhi. Lama-kelamaan rasa tersinggung itu berubah menjadi antipati yang pada klimaksnya orang-orang Bali Yaga tidak lagi mengakui pemerintahannya. Mereka lalu berontak dengan mengangkat senjata. Pemberontakan itu diawali dari desa Tempuryang sebagai pusat pemerintahan orang-orang Bali Yaga yang dipimpin oleh Kiai Kayu Selem. Kemudian diikuti oleh desa Batur, Terunyan, Abang, Buahan, Kedisan, Semaga, Pinggan, Peladu, Kintamani, Serai, Manikliu, Bonyok, Sukawana, Taro, dan Bayat. Pemberontakan itu kemudian mendapat simpati dari desa-desa di bagian timur pulau Bali seperti culik, tiste, basang alas, got, marga tiga, sekul kuning, gerinten, lokeserana, puhan, bulakan, sinanten, tulaman, batu dawa, muntik, jumtal, cerucut, bantas, kutobayam, watuwayang, kedampal, dan hasti, serta desa-desa lainnya sampai berjumlah 39 desa. Sri Krishna Kepakisan mencoba memadamkan pemberontakan itu dengan mengerahkan pasukan yang berasal dari Majapahit. Tetapi usaha itu sia-sia. Hal itu menyebabkan beliau putus asa. Beliau berniat meletakkan jabatan dan kembali ke Majapahit. Namun sebelum mengambil keputusan, beliau mengirim utusan ke Majapahit untuk melaporkan situasi Bali yang kacau balau. Melalui utusan itu pula Sri Krishna Kepakisan menyampaikan niatnya untuk mengunur dari jabatannya. Didampingi oleh Gajah Mada, Raja Majapahit menerima utusan itu dengan baik tetapi menolak niat Sri Krishna Kepakisan untuk mengunurkan diri. Majapahit minta beliau tetap menduduki jabatannya. Menurut Gajah Mada, pasti ada hal-hal yang kurang pas yang dilakukan Sri Krishna Kepakisan sehingga rakyat tidak mendukungnya. Melalui utusan itu, kepada Sri Krishna Kepakisan, Raja Majapahit kemudian menganugerahkan seperangkat pakaian kebesaran, pending emas, keriski ganja dunggul, dan satu keropak lontar yang memuat sesananing senitip raja atau pedoman kepemimpinan untuk rakyat. Sedang, Mahabati Gajah Mada mengirimkan sepucuk surat untuk Sri Krishna Kepakisan yang berisi petunjuk agar berkonsultasi dan bekerjasama dengan Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel dan sanak saudaranya. Menurut Mahabati Gajah Mada, orang-orang Baliaga masih menganggap Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel dan sanak saudaranya sebagai pimpinan mereka yang disegani dan dihormati. Apabila strategi itu dilakukan, Gajah Mada yakin orang-orang Baliaga akan mau tunduk kepada Adipati. Sri Krishna Kepakisan sangat senang menerima anugerah Raja Majapahit dan membaca surat dari Gajah Mada. Beliau segera mengadakan pesamuan. Di samping para menteri dan pejabat lainnya hadir pula dalam pesamuan itu, Gipati Ulung bersama Igusti Agung Pasak Gel-Gel, Igusti Pangeran Pasak Tojiwa, Igusti Pasak Padang Subadra, Igusti Pendesa, dan sanak saudaranya yang lain. Pesamuan yang dipimpin langsung oleh Sri Krishna Kepakisan itu memutuskan mengirim utusan ke tempur yang batur untuk menemui Kiai Kayu Selem, pimpinan orang-orang Baliaga. Yang ditunjuk sebagai pimpinan utusan adalah Gajah Gusti Agung Pasak Gel-Gel dibantu oleh Igusti Pangeran Pasak Tojiwa. Utusan itu membawa pesan perdamaian serta minta kepada Kiai Kayu Selem untuk menghentikan pemberontakan orang-orang Baliaga. Pada saat utusan itu tiba di tempur yang batur, di sana sedang berlangsung pesamuan atau rapat yang dihadiri perwakilan dari Desa Tenganan Pegering Singan, Seraya, Kute Bayem, Sidetape, Jimbarana Gunung, Pedawang, Sukawana, Taro, dan lain-lainnya. Tampak hadir para pemuka orang-orang Baliaga seperti Ki Taruhulu, Ki Kayu Selem, Ki Ureksa, Ki Terunyan, Ki Badengan, Ki Kayu Tangi, Ki Celagi Gendong, Ki Tarum, Ki Penerajon, Ki Kayu Putih, Ki Pasek Sukelwih, dan lain-lainnya. Utusan dari sampelangan diterima dengan senang hati oleh peserta pesamuan, terutama oleh Kiai Kayu Selem. Mereka tahu betul bahwa Kiai Gusti Agung Pasek Gel-Gel adalah mantan raja yang berketudukan di Gel-Gel. Bersama Igusti Pangeran Toh Jiwa, di sana Kiai Gusti Agung Pasek Gel-Gel menyampaikan kepada para peserta pesamuan mengenai keinginan dan pesan Adipati Samplangan. Disampaikan pula bahwa Adipati Samplangan sudah menyadari kekeliruan yang pernah dilakukannya dalam menjalankan tugas selaku Adipati Bali. Setelah mendengar penjelasan ke Gusti Agung Pasek Gel-Gel, peserta pesamuan di tempur yang batur secara serempak memberi tanggapan bahwa mereka tidak mempersoalkan lagi masalah kedua belah pihak. Mulai saat itu, mereka menghentikan perlawanan terhadap pemerintahan Adipati Samplangan dan tunduk kepada kekuasaannya. Akan tetapi ada permohonan Kiai Pasek Kayu Selam agar Adipati tidak mengabaikan keberadaan tempat suci seperti Kayangan 3, Sadkayangan, terutama Pura Besake. Pembelian Pasek Kayu Selam agar Adipati Samplangan 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 Terima kasih.